Intro Deretan papan bunga ucapan selamat di sepanjang jalan Kediaman Lesti Kejorada Rizky Bilar di Jakarta Selatan Bikin helan warga setempat Dari pantauan wartawan dan rekan media Melalui kamera mereka di lokasi kediaman Lesti Kejorada Rizky Bilar di Jakarta Selatan Sangat meriah sekali Papan bunga tersebut adalah ucapan selamat suksesnya Lesti Kejora hari ini Yang telah berderet-deret yang diletakkan di sepanjang jalanan Namun ada satu nama yang menarik perhatian Nama tersebut datang dari Malaysia Yakninya Datuk Siti Nurhaliza Memang tidak biasanya nama Datuk Siti Nurhaliza muncul di sana Semua orang dibuat terkejut Kabar bahagia apa yang datang hari ini Dari keluarga artis Lesti Kejorada Rizky Bilar Berikut ulasannya adalah fitur Nick News Update kali ini Terlihat karangan bunga itu ucapan dari penggemar Lesti Kejora dari Rizky Bilar Yakninya Les La Lover Indonesia Bahkan ucapan datang dari penggemar mereka yakninya Les La Lover Internasional Ucapan itu ada dua jenis Yang pertama karena dinobatkannya Lesti Kejora kembali untuk mewakili menjadi dewan juri Dalam ajang dangdut Akademi 6 Yang kedua adalah mengenai teaser lagu terbaru dari Lesti Kejora dengan judul Sempat Ingin Menyerah Teaser lagu terbaru dari Lesti Kejora dengan judul Sempat Ingin Menyerah itu Sudah tampil di kanal Youtube 3D Entertainment Ribuan penonton langsung memadati channel yang biasa mengorbitkan pedangdut asal Cianjur itu Namun kejadian langka telah terjadi Di saat wargane terkejut seketika Dengan sebuah foto yang beredar di saat kejadian itu yang membuat semua orang penasaran Sebuah kejadian yang tidak disangka-sangka ternyata hari ini baru disadari oleh para netizen Dengan banjirnya karangan bunga dan ucapan selamat tersebut Ternyata ada satu nama yang membuat gagal fokus terhadap nama itu Hal ini dikarenakan tidak biasanya Nama ini mengirimkan ucapan selamat kepada Lesti Kejora Sehingga menuai atensi publik hari ini Nama tersebut yang belakangan ini diketahui adalah Datuk Siti Nurhaliza Usut punya usut, dari informasi yang didapatkan hari ini Memang Siti Nurhaliza sudah lama berniat ingin mengirimkan sebuah ucapan selamat kepada Lesti Kejora Atas beberapa lagu yang telah dia rilis selama ini Namun saat itu belum kesampaian Barulah hari ini bisa dikirimkan papan bunga ini kepada Lesti Kejora langsung Dari kediamannya di Jakarta Selatan Banyaknya komentar positif hari ini dari warganet membuktikan bahwasannya Mereka sangat menyuput dan mengidolakan Rizki Wila dan Lesti Kejora Apalagi sekelas Siti Nurhaliza Yang sampai mengirimkan ucapan selamat khusus dari Malaysia Hal ini membuat netizen dibuat terkesan Atas prestasi yang telah diraih oleh idola mereka Lesti Kejora Di sisi yang berbeda, nampak hari ini kebersamaan tim dan kru dari Leslar Entertainment Mereka telah menginformasikan sebuah permasalahan yang terjadi antara Lesti Kejora dengan pihak Indonesia Program acara yang akan menghadirkan Lesti Kejora di stasiun televisi dangdut itu sebenarnya sudah dimulai dari sesi pertama Salah satunya datang dari Harsiwi Ahmad, seleku direktur programming SCM Mengatakan, Harsiwi Ahmad dirinya telah memberikan peringatan tegas kepada Dewi Persik Rial Sindira Yang telah hangat beberapa hari ini Sehingga pihak dari Rizki Bilar membenarkan jika kabar itu sudah disampaikan langsung oleh pihak Indonesia Saat Lesti Kejora dipastikan hadir dalam sesi pertama namun batal Hingga Lesti Kejora dibaksa harus hadir dalam sesi kedua Kabar ini membuat semua fans dan para penggemar menjadi tidak sabar untuk menyaksikan secara langsung kehadiran Lesti Kejora Di dalam acara dangdut Akademi 6 itu Semua rasa penasaran itu telah nampak di berandalaman media sosial Dengan ragam komentar yang telah mereka utarakan Ada yang merasa kecewa namun ada juga yang merasa sabar Saat melansir keterangan yang telah didapatkan dari Rizki Bilar hari ini Dia telah mengatakan Memang Lesti Kejora tidak pernah membalas sindiran dari orang lain Namun jika sudah sangat keterlaluan Maka pihaknya akan mengambil kebijakan secara tegas tentang masalah yang satu ini Namun saat ditanyai perihal detail peringatan apa yang telah dilayangkan Dan oleh Rizki Bilar kepada Dewi Bersik saat itu Maka Rizki Bilar tidak memberikan perihal detail kejadian apa Sudahlah Nggak usah direbutkan masalah dedek yang akan dijadikan juri di dangdut Akademi 6 lagi Dedek sudah nyaman dengan apa yang telah dikerjakannya saat ini Tanpa harus menjadi juri dangdut Akademi 6 Sudah hebat karirnya sekarang tanpa jadi juri Semoga tetap sabar, tawakal, dan selalu dilindungi oleh Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang Pantesin ditunggu-tunggu semalam nggak nongol Lesti padahal cuma mau lihat Lesti saja Yang lain nggak akan aku lihat karena aku malas melihatnya Malas menontonnya Besok kalau tidak ada dedek Lesti lagi Mending tiduran sambil nonton Youtube Ada Abang Alfati, ada dedek Lesti, ada kakak Bilar Kita tonton saja buat nonton nanti di channel Youtube Leslar Entertainment Semoga keberkahan akan selalu mengiringi langkah perjalanan karir dari sang idola kita semua Rizky Bilar dan Lesti Kejora Itulah doa dan harapan dari seluruh warganet yang ada di berandalaman media sosial Tepatnya pada hari ini Amin Yerobbala Alamin Demikianlah berita ini dilansir Sampai jumpa di Viternik News Update selanjutnya Salam, terima kasih